Hai jamaah iya Oh jamaah Alhamdulillah baik kita masih dalam tema jebakan kenikmatan Masya Allah ya saatnya kita introspeksi diri sebenarnya kenikmatan ini sudah hak kita ataupun ini jadi ujian silakan guru kita yang ada ciri-cirinya ayo Allah iya ciri-ciri jebakan Oh silahkan tunggu kalau gitu ciri-cirinya ya nah buat semuanya catat baik-baik ternyata ini ada jebakan kenikmatan jebakan yang pertama ciri-cirinya itu dikasih nikmat tapi ternyata itu adalah untuk menurunkan keimanannya nikmat dia banyak-banyaknya kenikmatan sehingga imannya turun itu hati-hati ciri yang kedua mudah semua urusannya mudah semua urusannya tapi ketahui lah dia nausubillah summa nausubillah kedekatan kepada Allah hilang iya kedekatan kepada Allah hilang kemudian ciri yang ketiga dikasih kekayaan tapi jadi pelit itu jebakan itu kaya tapi pelit padahal ayang kaya itu disini ya di mana tadi di hati tu dua tiga di hati tu dua tiga di hati ada lagi ciri berikutnya hati-hati jangan sampai ini jebakan ketika manusia itu nausubillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diberikan sehat jadi sombong ini karena dia merasa sehat tidak pernah sakit itulah piraun piraun kan tidak pernah sakit piraun itu tidak pernah sakit Masya Allah jadi timbul kesombongan hati-hati keimanan menurun kedekatan jauh sombong kepelit ini nih ya kepelitnya kemana guru ya gitu ciri-ciri akhirnya ciri-ciri kalau kita kenikmatan itu justru jadi jebakan jadi jebakan makasih guruku ya ini memang luar biasa ya introspeksi ini penting namun ada nggak sih doanya nih sehingga akhirnya kita terhindar dari kenikmatan yang akan membawa kita ke neraka ya Habibie mohon doanya silahkan ya akhir-akhir ya akhir-akhir Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sina muhammad wa ala alisina muhammad tentunya kita berharap akan apa sih doanya nih agar kita terselamatkan daripada kenikmatan-kenikmatan yang mengandung bahaya saya kasih quote sedikit quote ini menarik Ustaz kalau kita sayang ya kan pasti kita akan menjaga merawat mendidik dan menyelamatkannya dikasih belum tentu disayang disayang belum tentu dikasih sekali lagi dikasih belum tentu disayang disayang belum tentu dikasih saya kasih contoh kalau kita sayang sama anak kita mungkin nggak kita kasih dia gadget kalau kita sayang sama anak kita nih kasih gadget atau nggak ya kan kalau kita sayang sama anak kita kita nggak akan kasih karena apa gadget dilihat yang nggak nggak di nonton yang nggak di nonton bertak bertok atau apaan gitu akhirnya digoyang-goyang atau dinonton yang nggak baik akhirnya apa anaknya terjumus ke dalam kemaksianan kalau kita sayang nggak mungkin kita kasih kalau kita sayang sama anak kita kita nggak bisa berenang anak kita masih tiga tahun nggak bisa berenang kolom berenangnya dua meter dikasih nggak enggak anaknya guling-guling nangis juga nggak akan dikasih anaknya kelengar nangis pengen berenang juga kata ibunya kalau nyebur nih kalau nyebur nih bahaya kalau nyebur saya juga sama-sama kelelep nggak dikasih kenapa sayang sama anaknya kalau orang tua nggak sayang sama anaknya udah deh biar dia diam biar anteng kasih aja nih ya kan ya kan kasih handphone kasih ini kasih itu kasih segala-galanya akhirnya apa akhirnya anaknya berada dalam kemenderitaan dan kehancuran dan bahkan manusia berada dalam istidraj dikasih kekayaan banyak dikasih melimpah nggak sholat nggak ibadah kekayaannya akan menghancurkan kehidupannya kekayaannya akan membuat apa membuat penyakit cancer yang luar biasa yang menghancurkan bukan hanya hartanya tapi kehidupannya keluarganya anaknya berada di mana finnar dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala kita hidup cuma sebentar kita hidup hanya sesaat kita hidup hanya 60 70 80 90 ko 100 tahun jarang anak-anak muda 40 50 meninggal makanya jangan sampai kita kenikmatan yang semu kenikmatan sementara kenikmatan dunia yang hanya apa yang hanya di dalamnya sebuah kehancuran bahwasannya Allah berfirman dalam Al-Quran kita cari akhirat kita cari ridhonya Allah kita berharap akan keselamatan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga hidup yang kita alami mendapatkan kenikmatan dunia dan akhiratnya Allah tenang bahagia cinta dan kasih sayang di dalamnya penuh dengan berkah oleh karena itu kita berdoa kepada Allah ini adalah doa agak terhindar daripada istidraj yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita apa kasih banyak rezeki ya kan sholat enggak ibadah enggak akhirnya kehancuran membahayakan kita berharap kita dikasih rezeki untuk ibadah berkah dunia dan akhirat selamat dunia selamat akhirat sholat rajin ibadah rajin jadi sakwatul agnya banyak duitnya untuk ibadah kepada Allah bukan dikasih duit banyak sholat enggak ibadah enggak puasa susah hati kotor jiwa kotor lisan kotor semua na'udhu billah jangan sampai kayak gitu ini adalah doa daripada nabi yunus alaih salam yang berada dalam ikan paus dan dia berdoa bukan ikan paus ikan hiu nih kalau ikan paus mati ikan paus ikan hiu oh ikan hiu mati kalau ikan paus enggak ikan hiu ikan hiu mati enggak ikan hiu itu kecil ikan paus itu yang besar ini doa nabi yunus yang berada di dalam ikan paus berharap pada Allah akan selamatan dari Allah doanya pendek Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La ilaha ila anta Subhanaka Inni kuntum Mina zalimin La ilaha ila anta Subhanaka Inni kuntum Mina zalimin La ilaha ila anta Subhanaka Inni kuntum mina zalimin Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Tiada Tuhan kecuali engkau ya Allah Maha sucimu ya Allah Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim ya Allah Maka selamatkan aku Tolong aku Jaga aku ya Allah Lindungi aku ya Allah Hanya engkau yang menyelamatkanku ya Allah Kalau bukan Allah Siapa lagi yang akan menyelamatkan kita Kalau bukan Allah Siapa lagi yang menolong kita Ya Allah Jangan sampai saya banyak rezeki Punya harta Punya ini itu Tapi di dalamnya saya sholatnya gak benar Ibadah gak benar Jauh daripada Allah Sehingga apa Sehingga kami dalam kehancuran Tapi ya Allah Jadikanlah kami Allah kasih keberkahan Allah kasih kenikmatan Allah kasih keselamatan Dan Allah kasih semuanya Untuk ibadah kepada Allah Yang halal Yang berkah Yang nikmat Masya Allah Terima kasih guruku ilmunya Mudah-mudahan pada apal ya Amin La ilaha ilaha subhanahu wa ta'ala Inni kuntum minal zalimin Apalin semuanya ya Betul Yang tadi masih lanjut tuh Nanyain Ente mau apa enggak Cantik Solehat Berkah Siap Abis acara Gue juga mau Baik ya Ini Masya Allah ya Kadang-kadang jebakan-jebakan itu Bentuknya kenikmatan Seperti yang tadi Abib bilang ya Kita sanggup gak sih Namun sekarang Kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Dan kita kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya Siapa yang mau nanya Babaknya kalah Oh ini Silahkan Babaknya sabar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Twi Akustina Dari Majelis Taklim Azumar Keturombong Proyok Utara Batang Tepuk tangan dulu Masya Allah Saya mau bertanya Pak Ustadz Habib Dan Ustadz Sam Ustadz Kawana Silahkan pakai bahasa daerahnya Pakai bahasa Jawa Boleh Kadaspundi Pak Ustadz Menawi wonten kata tiang Ingkang Lupa ke tiang Nikmat nih pun sangking Allah Sedangkan tiang niku Mengertas menawi Sedia kenikmatan niku Mohon izin Bisa bahasa Indonesia Kita gak ngerti Mas Indonesia aja ya Dia pakai bahasa Jawa Tapi udah keromu inggil ya Masya Allah Silahkan ibu Pertanyaannya langsung Banyak orang yang melupakan kenikmatan dari Allah Dia kan meramaikan kenikmatan dari Allah Karena merasa kenikmatan itu berasal dari diri sendiri Hari bekerja keras Jadi kan dia lupa sama Allah Terus ada salah satu kisah Nabi yang patut kita contoh dan wajib Dimana caranya supaya kita terhindar dari jebakan itu Gimana solusinya Pak Ustadz Terima kasih HB Pak Ustadz Terima kasih Tepuk tangan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon ilmunya Ustadz Baik Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya kita buka Al-Quran kita Surah Ibrahim Ayat 7 A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma raham Nabi Al-Quran Meskipun ayat ini berada di dalam surah Ibrahim Tapi ayat ini berkaitan tentang kisah Nabi Musa AS bersama dengan umatnya Maka setelah Nabi Musa AS menyeberangi lautan dan berada di satu bukit Maka beliau pun berkhutbah kepada umatnya Di antara isinya yaitu Kalau kau bersyukur Maka aku pasti tambahkan kata Allah Nabi Musa pun menyampaikan tentang syukur ini Padahal pada saat itu Orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Musa AS Adalah orang-orang yang lari dari kampungnya Karena dikejar oleh Fir'aun Tentu saja mereka sedang baru saja tertimpa musibah Bukan mendapatkan nikmat Mereka baru saja tertimpa musibah Tapi malah kok diingetin untuk bersyukur kepada Allah SWT Itulah kenapa Rabiatul Adawiyah mengajarkan kepada kita Kalau mau lihat orang yang imannya tinggi dan ridonya Udah pun cinta kepada Allah SWT Maka lihat bagaimana dia merespon musibah Kalau dia dapat nikmat dan dapat musibah Responnya sama Itulah orang yang cinta betul sama Allah SWT Jadi dapat nikmat bersyukur Dapat musibah pun sama Subhanallah Jadi kalau ditanyakan Adakah kisah sahabat Nabi yang mengingatkan kepada kita Ternyata Nabi SAW sendiri yang mengisahkan Tentang ada seorang yang terjebak di dalam sebuah goa Lalu orang tersebut mengatakan Ya Allah saya dulu punya pekerja Lalu pekerja saya ini terlambat mengambil gajinya Lalu dia tidak muncul-muncul lagi Lalu gajinya tersebut saya putar jadi modal usaha Ternyata dari modal usaha tersebut Muncullah daripada hewan ternak saya yang banyak Dan kebun saya yang luas dari keuntungannya Lalu suatu ketika pekerja saya yang tidak mengambil gajinya kemarin itu Datang kepada saya Lalu dia berkata Wahai majikan mana gajiku yang kemarin Lalu kuberikanlah semua ternak dan yang peternakan dan tanah yang luas itu Maka kata pekerjaku Wahai majikan kenapa banyak sekali Maka kataku dahulu engkau gajimu Kuputar menjadi modal yang sangat besar dan keuntungan yang besar Maka semua ini adalah hakmu Lihat bagaimana orang yang tidak terjebak akan kenikmatan Kalau mungkin orang biasa dia akan Ah ini gajimu yang dulu siapa Sulu kau terlambat subhanallah Tapi ini malah dikasih semuanya Kenapa? Bukti bahwa tidak ada rasaannya itu harta Kalau bukan hak milik kita Insya Allah Jangan aku yang bukan haji hak milik Betul Subhanallah Itu akan nikmat ke depannya Ada lagi pertanyaan tuh Bang Ali Ada nih Dari siapa tuh Ini langsung aja dari Instagram At momis underscore intan Assalamualaikum apakah benar wajah, tangan, telinga, semua yang berkaitan dengan penampilan kita Bisa jadi jebakan kenikmatan bagi kita Ini Ustaz Molanan Tanya ahlinya Tanya ahlinya Gini gini Jawabannya Setelah yang satu ini Karena sudah nol Abis durasinya Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Islam itu indah Jamah Alhamdulillah Bismillahmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanman